Kesehatan itu mahal harganya, jadi jaga kesehatan Anda dengan minum adu bunga randu satu hari sekali satu sedang makan. Insya Allah badan tetap sehat dan tetap kuat. Usia kita tidak kuat terus, tenaga kita tidak kuat terus. Mari kita tanam bibit buah-buahan mulai dari sekarang untuk bensinan kita nanti di hari tua. Ayo kita masukkan pertanian Indonesia, pertanian juga menyenangkan dan bisa buat durian. Pagi, salam pertanian. Mudah-mudahan teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa lagi dengan channel Lagus Widodo, petani dan penjual bibit durian, penjual madu bunga randu, dan penjual kuning-puning tanah mereka Selvati, Jawa Tengah. Sudah kesempatan pagi hari ini ya, kita mau tanam durian ya, ini masih ada selah ya. Soalnya disini yang ada jeruk, ini jeruknya nanti kita tebang. Walaupun nanti nanamnya nangkering di atas ya teman-teman, atau busut, ini lubang tetap kita gali ya. Kenapa kok tidak langsung kita letakkan di atas tanah, katanya ini buang-buang tenaga gitu ya. Ya itu penjelasannya seperti ini teman-teman. Jadi kalau tanah, istilahnya tanah belum digali seperti ini, tiba-tiba diletakkan di atas tanah, terus dibikin gundukan munjung-munjung tinggi gitu. Wah ya nanti akarnya susah nembus ya teman-teman. Dan anti hama juga dengan puradan itu, engkau rayap itu tidak akan menyerang akar yang baru berkembang nanti ya. Seperti itu penjelasannya. Dan untuk apakah lubang ini nanti harus nunggu satu bulan, harus nunggu dua minggu atau satu minggu baru ditanam. Terus apakah bagus kalau lubang yang baru digali ini langsung ditanamin. Saya sendiri selama ini nanam durian ya langsung digali, langsung ditanam ya teman-teman. Selanjutnya yaitu kita campur dengan sekam padi ya teman-teman. Campurannya kira-kira seberapa ya? Ini kira-kira ya 50% atau 60%-nya dari tanah lah ya. Pokoknya nyampur bisa dilihat merata gitu, enggak usah pakai patoan. Ada kurang lebihnya juga enggak apa-apa ini tuh. Lalu dicampurkan puradan ya. Tujuannya supaya apa? Supaya di situ ada hama-hama nanti rayap, gendon atau uret itu juga pada mati. Tapi kalau nanti akar sudah berkembang, kalau toh ada gendon rayap itu, ini sudah luntur 1-2 bulan ada rayap itu, akar sudah mulai berkembang dan kuat ya teman-teman. Tapi kalau akar baru berkembang, akar atau belum berkembang langsung tiba-tiba diserang rayap, diserang uret ya memang tanaman bisa mati. Maka ini dikasih, disaksi campuran anti hama ya. Ini campur sekalian dimasukkan ke dalam lubang tadi. Ini kalau dibirang buang-buang tenaga ya buang-buang tenaga. Tapi kalau pengen tanamannya bagus ya memang tanamnya ya agak sedikit butuh tenaga banyak atau sedikit ribet lah ibaratnya teman-teman. Nah itu tetap diinjek-injek ya teman-teman, diinjek-injek, diratakan, diinjek-injek kayak gitu biar rapat. Loh tadi kok katanya biar kegembur kok itu malah diinjek-injek biar rapat lagi. Beda teman-teman, padet sama rapat itu beda. Kalau padet itu kalau belum digali, ditumpangin, ditanamin itu namanya padet. Kalau ini rapat biar tidak merongga atau tidak meronggong ya teman-teman. Soalnya kalau merongga kayak gini, nanti akar nembusnya itu kena apa, gak langsung tanahnya rapat gitu. Akar juga gak bisa berkembang, kalau tanahnya merongga juga gak bisa bagus teman-teman. Jadi itu harus diinjek-injek. Dan yang kedua, supaya nanti tanamannya tidak ambles ya. Kalau kena hujan biar tidak ambles. Jadi kalau dibikin busuk tapi gak diinjek-injek, nanti tiba-tiba ada hujan, ada angin, tanamannya nanti miring. Sudah diatur tegak lurus, tapi kalau gak diinjek-injek nanti angkles atau ambles di sebelah kanan atau kirinya tanaman bisa miring ya teman-teman. Tuh ada yang nginjek-injek, ada yang masukin tanahnya sampai nanti datar minimal atau paling tidak malah ditambahin naik ke atas sedikit. Supaya nanti kalau ada amblesnya tanah itu, tanaman tetap di atas atau tetap busuk. Rumput-rumput di sebelahnya ini sebelum nanti buat uruk, dimasukkan ke dalam ya. Nanti malah bagus itu. Kalau sudah busuk akan jadi pupuk kompos itu. Oh ini ya sudah peres, tidak kelihatan. Tapi ini tetap kita naikkan sedikit, ya kenapa? Karena itu ada sisa tanahnya di sana sedikit, berarti tanah yang dari bawah tadi tidak semuanya bisa masuk. Ya itu bisa jadi kalau nanti hujan, itu tanaman ambles. Maka ini kita tambahkan tanah-tanah atas ini sama yang ada rumput-rumputnya kita masukkan ke dalam. Nanti yang tanah dari bawah itu nanti akan bersih dan gak ada rumput-rumputnya, nanti kita taruh di atas. Kita tambahin lagi biar agak naik ke atas. Itu silang liter itu? Rungatus. 200 literan ini, teman-teman. 200 liter. Ketinggian bibitnya ya sekitar 2 meter lebih sedikit lah. Kurang 60 limang. Nah itu nangkring, jadi busutnya itu malah naiknya ke atas itu sekitar nanti 70 sentian lah ya lebih lah. 70 kurang lebih. Bibitnya kayak seperti ini. Nah ini kalau mau nanam bibit yang 2 meter up. Itu potnya harus seimbang. Kalau saya lihat ada yang nanam bibit ketinggian 3 meter, 4 meter. Dongkelannya cuma lebarnya 60 senti, 50 senti. Belum dikarantin apa-apa. Kalau ini kita nanam bibit besar itu sudah benar-benar kita persiapkan lama ya. Sudah kita siapkan di planter bag. Yang awalnya di donkel, kita planter bag 200 liter. Ini 200 liter apa lebih malah ini. Nah gede banget. Jadi nanti perakaran juga sudah seimbang dengan, paling tidak ya nggak begitu seimbang, tapi perakaran udah banyak di situ. Kalau donkel terus tiba-tiba kita tanam ya nanti perkembangannya kurang bagus teman-teman. Kalau ini ya sudah lama di planter bag ya. Sudah subur, sudah pernah terubus 2 kali. Jadi aman ya. Nah ini setelah, ini kita letakkan di atas ya. Sudah tegak lurus seperti ini. Sudah pancer tegak lurus. Diambil planter bagnya ya. Ada yang nanam kok planter bagnya. Ditanam itu mana bisa berkembang. Walaupun bisa nembus ya nanti beberapa tahun ke depan. Bawahnya habis di sobek, langsung diambil. Pas tegak lurus. Ini padahal sudah 5 bulan ya kita tanam di dalam planter bag. Ini akar aja sudah nembus tapi ini agak pecah masih. Tapi aman lah ya kalau untuk tanamannya sudah di planter bag lama. Aman ini. Ini tadi lupa bawahnya nggak dikasih puradan nih. Tepi-tepinya kita kasih. Sama NPK toh. Kepiuknya sama ini toh. Ini harusnya NPK-nya tadi di bawahnya ya. Karena lupa ini di sampingnya kayak gini udah nggak apa-apa. Memang kalau tanam duran itu harus full sinar matahari. Ini kita tebang saja jeruknya teman-teman. Singkong juga kita cabut tiap bakar nanti. Enak tenang nih. Sawurin sekam. Kayak gitu. Ini tanah bagian luar ya digemburkan dulu gini ya teman-teman. Jangan langsung ditumpangin. Nah nanti kayak gitu ya digemburkan. Nah nanti di sawurin sekam kayak gitu dikecerok-kecerok teman-teman. Biar nyampur. Nah nanti kasih puradan gitu ya. Nah itu dikecerok-kecerok ya. Sebelumnya dicampur di luar dimasukkan juga bisa. Karena ini bibitnya jumbo ya. Butuh satu dam ini tanahnya teman-teman. Jadi nyampurnya ya kayak gitu. Udah dimasukkan, dicampur gitu. Ya pokoknya dibikin mudah saja. Yang penting caranya ini benar teman-teman. Letaknya posisinya benar. Diinjek-injek kayak gitu ya. Biar keket. Rapat tapi tidak padet ya. Diinjek kayak gitu. Lihat kayak miring nih nanti tanamannya teman-teman. Ini yang buat nguruk ini tanah yang tanah humus ya. Tanah atas ya. Tanah gembur kayak gini nih taruh bagian atas itu nanti. Joss. Tanah gua gak ketebak. Yip. Tunggu-tunggu. Yip. Yip. ini sudah tinggi agak miring sedikit tadi ngawasinya dari sini tapi tidak apa-apa nanti juga lurus nanti harus lebar lebar jadi busutnya itu sampai luar ujung daun nanti ring penyiramannya nanti kalau habis tempat penyiraman ringnya itu baru langsung melebar jadi kalau makin lama nanti dilebarin-dilebarin itu tanaman bagus teman-teman busutnya bukan kerucut kayak gini loh nanti baru dikasih ring penyiraman melingkar ini sudah hampir jadi ya itu sudah kita pasang ringnya di luar ujung daun jadi di atasnya itu datar ya jadi di atasnya itu datar ya lebar datar ini nanti kita tambah sedikit sampai luar ujung daun nah kayak gitu nah terus disini ya ini posisi akarnya tetap kelihatan jangan sampai diuruk ya nah ini tetap ya ini dikasih tambahan tanah ke tepinya ini nanti saat disiram itu airnya juga menggenang di atas itu ya terus ini nanti ditemploi lagi dengan tanah-tanah yang rumputnya udah dimasukin sini nanti ditemploi lagi ini lebar ya ini kurang nanti tinggal tambahin ini nanti juga rapi teman-teman nanti habis tanam disitu tinggal kocor antrakol bisa ya nanti sebulan sekali kasih pupuk kalau putus segini ya 2-3 sendok ya kalau agak kecil ya 2 sendok cukup setiap bulan sekali nanti sudah akar cabangnya udah keluar nanti di ringnya digeser lagi 3 bulan biasanya kita geser ringnya mengikuti perkembangan cabangnya ya untuk tanaman seperti ini tuh anti busuk akar atau anti bacek anti hama ya atau perawatan ya seperti biasanya teratur penyemprotan 15 hari 10-15 hari sekali pemupukan sebelum 1 tahun ya 1 bulan sekali pelebaran kayak gini yang ikuti pertumbuhan polonya ya pertumbuhan cabangnya kalau cabangnya udah terubus keluar ya nanti ringnya diperlebar terus kundukannya diperlebar tapi butuh tenaga lebih banyak tapi sangat aman untuk tanaman busuk seperti ini donatnya biar bagus jadi semua-semua nanti terkena air ya saat kita sirap tapi dari luar ini kayak gini teman-teman tapi diatasnya itu lebar selebar ujung daun ya nanti dengan perkembangnya tanaman ini pengemburannya itu semakin dilebarkan ke sini dan apa kita ditambahkan tanah dari luar kayak gitu nanti ya sip nunggu si dek nunggu si dek ya dilebarkan kayak gitu jadi siram itu akar bener-bener nanti bawah sekitaran bawah bohon sampai luar bohon itu bener-bener terkena air jadi saat durian ini kita siram nanti sampai luaran akar yang tadinya belum muncul itu sudah terkena air jadi menembusnya gampang perkembangannya cepat jadi tanaman itu akan cepat besar ya ini sudah jadi sangat sempurna ya ini sudah selesai ya sempurna tanam busuknya sudah sempurna sekali yang lebar nanti tinggal lebarkan-lebarkan gitu ya teman-teman kan lo tau kayak iantrakal lah ini jaraknya sendiri sana ke sana-ke sana itu masih 10 meteran teman-teman udah dikasih iantrakal gini langsung diaduk dengan air langsung disiramkan juga bisa langsung dikocor gitu digeledakin juga bisa akhirnya gak begitu besar ya dilebar dibiarkan aja disiram sampai bener-bener basah merata atau menggenang ya teman-teman nanti kalau penghujan tinggal ring ini kita geser keluar jadi bentuknya nanti kayak gunung gitu kalau ini kayak apa istilahnya terlentangnya tidak keluar ya kalau kita siram tapi nanti saat penghujan ini tinggal kita geser keluar jadi makin melebar nanti gundukannya bagus akhirnya nanti tanaman bisa tumbuh dan berkembang aman anti bacek ya atau anti busuk akar ya terima kasih mudah-mudahan teman-teman semua selamat dalam keadaan sehat walafiat salam pertanian dan sukses buat semuanya amin selamat menikmati